Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kita melihat jarum penunjuk bensin jika keadaan bahan bakar penuh berada pada angka F, fuel, dan E, MPT atau habis. Dan jika kita mengisi bahan dari keadaan penunjuk pada level E seharusnya jarum indikator akan bergerak ke angka F, dan jika sampai penuh ataupun di tengah-tengah di kalau hanya setengah tangki saat mengisinya. Intinya jarum penunjuk ampernya bergerak. Masalah jarum indikator bensin tidak bergerak sebenarnya permasalahan jarum penunjuk tidak mau bergerak itu banyak permasalahannya dan berikut contohnya. 1. Bahan bakar habis pasti sudah jelaslah jika bensin atau bahan bakar habis pastinya indikator atau jarum penunjuk bensin tidak akan gerak atau naik. 2. Baterai SOA atau rusak karena kondisi indikator bensinnya menggunakan arus DC, searah, dari aki ataupun baterai, dan maka jika baterai SOA atau rusak ataupun malah hilang maka tidak terdipat. 3. Arus listrik ke jarum penunjuk maka dari itu jarum tidak bergerak. Kecuali jika jarum pada penunjuk bensin memanfaatkan arus listrik dari 10 penerangan penyebab aki cepat tekortis. 3. Pelampung bahan bakar rusak untuk menge-e, apakah pelampung rusak itu juga lumayan mudah? 4. Lepaskan soket kabel ke pelampung dan selanjutnya jumper soket atau hubungkan dengan kabel. 5. Jika jarum indikator penunjuk bergerak maka dapat dipastikan pelampung yang bermasalah dan jika tetap tidak bergerak berarti pelampung belum tentu rusak, maka lanjutkan pemeriksaan dengan avometer untuk menge-e rangkaiannya jarum indikasi motor rusak. Jika memang pelampung yang bermasalah jangan langsung kita fonis pelampung rusak kita harus memeriksa terlebih dahulu dengan melepaskan pelampung dari tangki kemudian ek keadaan visual serta ek dengan avometer untuk kedua kabelnya kemudian gerakan pelampung naik turun. Jika jarum indikator bergerak maka pelampung masih baik dan juga sebaliknya. 4. Jalur perkabelan atau skema kelistrikan putus jelas jika pada jalur atau skema indikator bensin telah putus pastinya tidak ada arus ke jarum penunjuk dan alhasil jarum indikatornya tidak bisa bergerak lagi jarum indikasi motor skema. 5. Kerusakan pada sepedo jarum jarum penunjuk Nah untuk kali ini permasalahan yang sedikit merepotkan di kalau perangkat ini mengalami kerusakan kita diharuskan membongkah batok sepedometer beserta semuanya serta ek dengan avometer di kalau memungkinkan. Dan jika kerusakan terlalu parah alangkah baiknya untuk mengganti sepedometer yang baru. Tapi untuk mengatasi masa ah di atas adalah pilihan terakhir karena harga sepedometer juga relatif mahal. Perlu diingat yang namanya orang Indonesia adalah orang-orang yang kreatif dan juga inovatif makanya itu merupakan pilihan terakhir. Terima kasih telah menonton!